bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wasahlan bikum dengan channelnya Umi Gilbi kembali Umi Gilbi mengabarkan kabar terkini proses perjalanan ibadah haji 1443 Hijriah sekarang ini malam hari setelah tadi kita melaksanakan hukum seharian penuh di Arofa sekarang tiba waktunya kita menjalankan rukun haji berikutnya yaitu Mabit di Musdalifah dan Alhamdulillahirrohim malam hari ini kami sudah tiba di Musdalifah kita di Musdalifah ini ngapain aja kalau di Musdalifah kita ini Mabit bermalam kita bermalam beralasan tanah beratap langit dan kita disini mengutin batu kerikil untuk lempar jumrah seperti yang di depan ini lagi mengutin batu kerikil dan disini kerikilnya banyak banget nah seperti ini ini kerikilnya banyak banget ada yang lagi mengutin batu kerikil untuk besok lempar jumrah lempar jumrah 7 butir untuk besok pagi 10 Zul Hijah dan kita disini terbanyak istighfar solawat dan doa mohon maaf ini gelap karena memang kondisinya disini gelap inilah kondisi di Musdalifah tempat Mabit para jemaah haji 1443 Hijri dan disini ada satu freezer dan katanya ini freezer isinya minuman kita akan lihat oh iya ini isinya minuman semua aduh maaf gelap ya ini pokoknya isinya minuman kita ambil satu yang dingin nah seperti ini minumannya terus disana juga ada freezer freezer nah sahabat semua tempat Mabit kita di Musdalifah tentunya beda dengan tempat Mabit untuk jemaah Indonesia karena untuk jemaah Indonesia tempat Mabitnya hanya beralasan karpet saja tetapi untuk kita yang para jemaah dari Arab Saudi kita dikasih fasilitas lihat ini semuanya banyak kasur ini kasur-kasur nah ini semuanya kasur-kasur dan kita dikasih bantal ini tadi bantalnya masih dibungkus lagi-lagi bantalnya baru terus dikasih spray terus dikasih juga apa namanya sarung bantal dan ini punya Umi Gilby sudah dipasang nah ini udah dipasang dan kami disini dikasih makan ganjel perut nah ini ini ganjel perutnya mohon maaf sekali lagi kalau disini gelap kondisi kondisi disini penerangan lampunya memang sangat minim sekali dan ini adalah depannya jalur kereta cepat yang menghubungkan antara Arofah ke Musdalifah untuk mengantarkan para jemaah yang sudah wukuf tadi siang seharian penuh di Arofah nah di belakangnya bisa dilihat sahabat semua kondisinya jadi ini ratusan jemaah haji VIP dari Arab Saudi berkumpul disini dan Umi Gilby juga disini ada kawannya sama-sama orang Indonesia beliau berasal dari Bima nah ini beliau kesini pakai pake visa apa kesini tuh pakai visa amil bayarnya berapa haji 250 juta Masya Allah lihatin ini beliau haji dari Bima pakai visa amil dan biayanya 250 juta ini beliau bersama ibu ini ibunya nah ibu sehat bu gimana perasaannya perjalanan tadi lari-lari jalan berkilo-kilo udah gak bisa diungkapin lagi ya capek tapi insya Allah ini pahalanya surga ya bu ini tadi aku bareng terus sama ibu karena ibu ini pertama haji jadi kita saling menjaga ya bu ya nah kita sekarang mau unboxing nih unboxing makanan apa aja ini oke kita buka nah kita unboxing tapi unboxingnya gelap banget ya ini ada roti croissant plant nah kayak gini roti croissant plantnya ini bukan warna hitam ini karena gelap jadinya kayak warna hitam rotinya terus disini ada jeruk sun kiss disini juga ada roti biasa roti biasanya ini nanti pake selai strawberry ada selai strawberry terus ini roti croissant plantnya ada dua ternyata terus disini ada makmul seperti biasa kalau makmul ini selalu ada ya dimana-mana nah kayak gini tuh terus disini ada kacang ini kesukanya umi gilbi ada kacang terus disini ada pancake terus disini ada keju terus disini ada satu apel kalau kita mau minum kita tinggal ambil saja minumnya disana tuh keretanya penuh banget diisi para jemaah dan ini dari tadi helikopter hilir mudik terus-terusan berkeliling memantau proses berjalannya ibadah haji helikopter ini akan terus berputar mengililingi Mina Arofah dan Musdalifah serta Jamarot nanti besok untuk memantau untuk memastikan bahwa para jemaah haji berjalan dengan lancar maksudnya nah sekarang kita masukkan dulu ininya perjalanan perjalanan kita bukan sampai disini saja sahabat semua perjalanan kita cukup sangat melelahkan ini ibarat kita masih menjalankan 50% perjalanan haji kita masih ada rangkaian wajib haji yang belum kita jalankan diantaranya kita besok insyaallah akan lempar jumrah terus kita nanti akan setelah itu kita baru lepas dari tahalul lepas dari ikhrom dan tahalul maksudnya nah ini kondisinya semua para jemaah bersatu Alhamdulillah kita disini tidur enak udah dikasih kasur udah dikasih bantal kalau jemaah Indonesia hanya karpet saja tapi Alhamdulillah disyukuri apapun itu karena kita semua dihadapan Allah sama kita hanya mengharapkan haji mabrul tidak lain dan tidak bukan haji mabrul dibalas dengan syurga sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi di luarnya nah sahabat gilbi semua kita sekarang sudah ada di luar tenda nah sahabat gilbi semua sekarang kita sudah ada di luar tenda dan disini ada beberapa jemaah yang sedang mengutin batu kerikil untuk lempar jumroh besok dan disini juga ada beberapa jemaah yang baru tiba di Musdalipah dan akan menempati tempat mabitnya masing-masing ini kondisi di luar kemahnya atau di luar tempat mabit kita di Musdalipah untuk akhwat sendiri memang tempatnya sangat privasi dan tertutup ini dikasih tirai seperti ini agar yang lewat yang lalu lalang tidak bisa melihat para akhwat yang sedang mabit di dalam disini juga penjagaannya amat sangat ketat 24 jam semua aparat dikerahkan untuk mengamankan berjalannya ibadah haji dan tadi kita sudah lihat helikopter juga terus-terusan hilir mudik ya nah ini juga sudah kedengaran ada suara helikopter lagi dan disini banyak sekali yang ngasih ngasih minum seperti yang di depan ini tuh Masya Allah Masya Allah oke sahabat semua Umi Gilbi mengabarkan update terkini di Musdalipah dan nanti insya Allah Umi Gilbi akan terus mengupdate perjalanan bagaimana proses ibadah haji 1443 dan bagaimana haji tahun ini adalah haji akbar semoga dari tayangan video ini menambah wawasan menambah keimanan menambah kecintaan dan memperkuat diri untuk segera bisa umrah dan haji semoga semuanya dalam mendungan Allah diberikan rezeki berlimpah dan disegerakan untuk ada di dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk video kali ini Umi Gilbi pamit undur diri saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati